Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi bro Hari ini kita mau review padi ML Sudah satu minggu ini Kita kesawah terus Musir hama burung Inilah dia padi ML kita Sudah mulai nunduk Sudah mulai pengisian Mantap Alhamdulillah Padinya tumbuh Bagus Tapi sebagian dimakan Tikus Kayak ini kan Lobang Itu karena dimakan tikus Padi ML kita Kemarin sempat kena warang Tapi kita sudah atasi Alhamdulillah Perkembangannya bagus Sudah mulai pengisian Batangnya Kokoh Mantap Mantap Sehat padinya Airnya masih ngalir Air hujan Hujannya deras terus Bisa dibilang Hujan badai Tapi Alhamdulillah Padi ML kita Aman dari rebah Oke Ini padi ML umur 80 hari Setelah tanam Padi ML 219 Perkiraan panen ini Sekitar Satu bulan lagi Karena lama ini Kuningnya Pengisiannya lama Sekali pada ML Keunggulan padi MR Padi MR ini Tergolong Padi atas padi Yang Padi Padi besar Besar lonjong Untuk Keunggulannya Padi ini Tahan rebah Tahan sekali Di rebah Anakannya Super banyak Anakannya banyak Tahan Di penyakit Seperti Woreng Patah leher Jamur Dan Ulat Bisa dilihat Disini Biasanya kan Kalau parietas Yang saya bawa Rainbow Banyak yang Sundep Tapi disini Alhamdulillah Berkurang Adalah Satu Dua Tapi enggak Sebanyak Rainbow Yang disini saja Bisa Dibilang Tidak ada Tahan Tahan Di penyakit Untuk Kekurangannya Parietas Padi ini Padi ini Sangat lama Ya Selisih Waktu Antara Padi Biasa itu Sekitar 10 Sampai 15 Hari Apalagi ya Selain Lama Padi ini Untuk Butir Permalainya Enggak terlalu Banyak Jarang Jarang Memang Jarang Jarang Butir Permalainya Sedikit Ya Seperti Ciliwung Rata-rata 150 Sampai 200 Ada yang 250 Tapi Bisa ditutupi Dengan Anakan Yang Banyak Untuk Di Lahan Saya Paling Banyak Anakannya 65 Perumpun Itu pun Yang Di Pinggiran Galengan Rata-rata Kisaran 25 Sampai 45 Perumpun Nah Sebagian Dimakan Tikus Kalau Enggak Dimakan Tikus Saya Yakin Varietas Padi MR Ini Unggulnya Sama Seperti Varietas Yang Sering Saya Bawa Rainbow Sudah Satu Minggu Ini Kita Ngusir Hama Burung Tapi Alhamdulillah Padinya Padi MR Ini Kan Daun Benderanya Tegak Sekitar 30 Centi 20 Sampai 30 Centi Dari Buahnya Jadi Burung Gak Terlalu Suka Tapi Masih Juga Namanya Burung Emprit Burung Bandel Padi Ini Yang Dianakannya Di Di Pinggir Galengan Super Sekali Rata 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 40 35 Paling sedikit Padahal Padinya Ini Di Bawah Pohon Sawo Ini Di Bawah Pohon Sawo Anakannya Rata Semua Keunggulannya Memang Anakannya Banyak Tapi Itulah Kekurangannya Lama Di Pengisian Istilahnya Kuningnya Lama Tapi Nanti Butir Permalainya Itu Terisi Penuh Rajin Rajin Nyemprot Buah Seperti Pupuk Organik Yang Saya Pakai Pelorawan Renkata Talis 2006 Untuk Pengisian Buah Senang Sekali Bro Melihatnya Sepertinya Untuk Tahun Tahun Kedepan Saya Pakai Terus Padi MR Ini Karena Satu Tahan Direbah Ini Biasanya Saya Tanam Rembo Laha Di Lahan 3,5 Hektar Sampai 4 Hektar Ini Robohnya Bisa Dibilang 3 Hektar Roboh Cuma 1 Hektar Yang Tidak 2 Hektar Setengah Pohoknya Roboh Semua Itulah Kesusahannya Yang Paritas Padi Rembo Yang Saya Bawa Sebelumnya Tapi Kalau Hasil Memang Tidak Ada Lawan Untuk Rembo 12 Ton Per Hektar Paling Macetnya Di 10 9 Ton Tapi Itulah Kalau Mupuknya Dua Kali Positif Roboh Jangankan Hujan Badai Hujan Grimis Saja Roboh Dia Karena Berat Sekali Nah Untuk MR Ini Alhamdulillah Udah Dua Malam Hujan Badai Tapi Masih Berdiri Kokoh Mantap Bro Mudah Mudahan Ini Bertahan Sampai Panin Itu Dimakan Tikus Memang Sayang Dimakan Tikus Ya Hilanglah Sekitar Dua Sampai Tiga Ton Dimakan Tikus Tapi Masih Banyak Yang Ditinggalin Alhamdulillah Mudah Mudahan Sukses Oke Bro Demikian Review Kita Hari Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Lanjut Ngeser Hama Burung Dulu Kita Ngeser Hama Burung Pakai Lasur Jadi Kalau Ada Kita Usir Seperti Ini Mereka Pergi Amprit Disitu Kan Ada Mau Saya Usir Nah Itu Pada Pergi Pada Pergi Semua Oke Bro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh